Para pendukung bakal calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan, Chak Imin, dapat kejutan lantaran jagoannya yang baru dideklarasikan, Chak Imin, masuk dalam radar penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Diketahui, Anies Chak Imin baru resmi dideklarasikan sebagai pasangan Capres-Cawapres dipimpin Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu, 2 September 2023, malam. Namun sehari setelahnya, KPK menyatakan pihaknya telah melakukan penyidikan kasus baru di dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kemenakerteran. Juru bicara KPK Ali Fikri menegaskan, perkara dugaan korupsi di Kemenaker yang tengah diusut pihaknya ini tidak ada kaitannya dengan situasi politik. Dia jelaskannya, perkara yang sedang diusut ini terjadi pada 2012 saat Kemenaker masih bernama Kemenakerteran dan telah disidik KPK sejak Juli 2023. Adapun peristiwa dugaan korupsi ini terjadi ketika Chak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kemenakerterans. Meski demikian, Ali meyakinkan pengusutan kasus ini dilakukan jauh sebelum Chak Imin dideklarasikan menjadi bakal Cawapres pendamping Anies Baswedan untuk kontestasi pemilihan Presiden, Pilpres, 2024. KPK mengeklaim, penanganan perkara di Kemenaker dilakukan sebelum terjadi dinamika politik akhir-akhir ini. Bahkan, KPK telah melakukan penggeledahan di kantor Kemenaker beberapa waktu lalu dalam proses penyidikan. Terima kasih telah menonton!